Alter Ego Action kemarin, so let's go guys, ini adalah match ke-3 kita untuk game yang ke-2 Antara Gen Flixenrol Junior berhadapan dengan Onyx Prodigy Bukan Divos ya, aku ke-Distag Takutnya ngikutin ya Oke ini dia Midgard berada di Gold Lane, sedangkan Razda 5 berada di XP Lane Terhadapan Jelowaw seharusnya akan menjadi milik bagi Jelowaw ya, bagian bawah Karena pastinya strong, kita tahu Thamuz kenapa bisa jadi pick yang cukup kuat Karena bisa ke-pock, ada damage-nya dari side-nya, ada juga bisa slow dari storm-nya Dan juga ada infero untuk stay, pilih dengan lama Uduh birul, dikejar oleh Jelowaw dan berhasil Jelowaw mendapatkan satu buah first blood Oh my god, langkah yang sangat-sangat berani tadi dari Jelowaw Dan sementara disini tadi agak sikit lambat ya backupannya Tapi gak masalah, masih di early game Perbedaan masih 300 saja Cuma permasalahannya adalah tadi yang diculik core-nya ya Itu sayang, jadi core-nya bakalan sedikit terlambatnya untuk leveling-nya Baru mau ngomong dipukul-pukul, ternyata gak digigit-gigit, digigit-gigit sama koponya yang tadi Ya dan satu buah red buff diamankan oleh biru ref-nya dengan shield unity Ini tebal sih ref-nya, lebih tebal dari yang tadi Dan lihat, uh satu kali planet attack combo juga Langsung hilang, 3 perempat Lumayan sakit, lumayan sakit Sekarang dari area top lane-nya Jelowaw sudah memulakan pop-up Inferno dan masuk dari arah belakang juga Botel keluar Usaha untuk mendapatkan satu buah point kill Dan ui di flick ke depan, mengejar biru dan berhasil Akhirnya Jack Lee bisa mendapatkan satu point kill juga Dan ini adalah pergerakan dari para pemain game flick secara wolf Kombo akan terjadikan antara Jack Lee bersama dengan mid god Oke, dan ya curi satu persatu aja player dari tim Monique kali ini Setidaknya untuk bikin gap Gold atau network-nya sendiri Sementara dari Jelowaw juga masih cukup Lalu was untuk mendapatkan leveling di area bottom lane-nya Betul Jack Lee udah bakal coba untuk stand-by Kali ini bakal coba untuk di haras aja Dan liat sakit banget damage-nya dari biru Kali ini bakal coba untuk mundur Mati lampu ya sayang Dan harus hilang disana palirnya Dan Gemini hati-hati Terlalu low HP disana Tapi refnya bakal coba untuk gigit-gigit aja sama kupanya Dan yang lumayan cukup baik Follow up yang dimiliki oleh Onique ya Iya, tapi gini-gini-gini Aku sekarang tau ya Disini mid god powernya gak bakal sama kayak yang kemarin Kenapa? Karena ada popol kupak Damage dari planet attack-nya bakal kebagi Ke kupa Ah betul juga Kalau kemarin gak ada popol kupak Gainin terima damage-nya gak diredam Sekarang dengan ada popol kupak itu gak terlalu sakit Cyclops-nya Jadi gak terlalu efisien dari seorang Cyclops Ada counternya ya Ada counternya ya Ada counter dari seorang Cyclops Gak apa-apa sih Lihat disini meter shower-nya Bakal lebih untuk nge-secure Blue Buffet bagus banget Memang ngeselin ya Cange tuh ngeselin Dan lihat disini Reva painter Jadi ada 4 orang bakal gebukin semuanya Sakit banget Tapi biru Bakal cuma mau terjadi bulan-bulanan masa Dan langsung aja mati lampu disana Masih bisa untuk mundur lagi dulu aja Nah ini susah banget sih Ini susah banget Untuk bisa masuk kesana Sementara untung Tertahunya bakal diamankan oleh Genfix Yes Dia amankan oleh Genfix Mereka punya battle Rasda 5 jago Akan kembali ke lagnya dia Dan bersatu mendapatkan XP dari Scroll Catapult yang pernah di bagian belakang Dan itu dia Rasda 5 jago ya Kalau kalah jadi Rasda 5 tidak kejago dong nanti Jadi Rasda 4 ya Rasda 5 4 3 2 1 gitu ya Oke dikeluarkan disana oleh game ini Tapi masih bisa untuk nge-flick out dulu dari Midgard Dan sembari coba untuk nge-rejun isi lagi Dan apa yang terjadi Gak begitu Rev Seorang diri ada biru juga sakit banget Di garuk satu kali lagi Dan tumbang sudah Satu demi satu hilang Langkah yang terlalu berani tadi ya Ya ini Genfix mereka Kayaknya bisa kemakan sih stratch yang ini oke Cyclone sweep dari Rasda 5 jago Dikombokan juga bersama dengan Mitershow Dari arah belakang ada Keyboy Yang sebentar lagi akan bergabung Bottle bersama Anjilowo Sementara di arah dari top lane Ini dia yang kita ucapkan tadi ya Kombo dari Cyclops bersama dengan Valir Kalau selamat luar biasa tadi Ya kecuali Bopal Kupa itu masih bisa Share damage Kalau selamat berarti Gemini punya Ini Anugrah ya Gila sih itu sakit banget Itu digituin ke gilas Uangnya aja dari goldnya Tiga ribu Mau tiga ribu yang Cyclopsnya Wadaw Wadaw Kajir banget Paling kajir pak Bahkan Rogernya aja kalah ya Kurang duit jajan dia Karena dia ada di gold lane juga Dapetin point kill Dan sementara Maipan masih akan membersihkan dulu Mid lane nya dengan Meteor Shower Iya oke Glowing one untuk Maipan Akan lebih sakit dari segi Meteor Shower Sebentar di top lane itu rame-rame Sudah akan festa di atas Berada di top lane Itemnya Enchanted Talisman bersama dengan Magic Shoes Sementara Rave akan mencoba untuk bertahan Ini dia Bottle akan masukin dari arah belakang Kupanya udah besar sekali Dan akan menggigit Bottle Yes Tapi masih bakal cukup aman juga Dari birunya disana Di balik tuh Red nya Rave bakal coba untuk Ngegiling-giling Planet attack Yes Tapi gak ada follow up sama sekali juga Jack Lee membakar dulu Arah dari semak-semak Ini dia ada biru di dalam sana Harus berhati-hati Dan ada Dark Redfall Akan mengincar bagian mana Oh ditendang ke bagian belakang Untuk Rave nya Tapi Rave internalize Masih sempat untuk dipencet oleh Rave Dan mereka bertahan Game Mixer of Wolf Masih menginginkan fight yang terjadi Di atas yang berada di top lane Dan kedua tim ini menyisakan Tamusnya Julo Wow bebas banget di bottom lane Wow kosong banget Bebas banget Yes Dan bahkan disini Masih dilanjutin juga Kontes di area Tartul nya Dapat coba untuk diamanin kah? Dapat ya? Masih didapatkan oleh Maipan Masih bisa Masih bertahan juga Bottle gagal untuk mendapatkan Satu bawah blue buff Tapi gak ada masalah Kali ini kombonya sudah akan masuk ya Top lane nya kalian lihat tuh Di Winnie Map nya Digangguin Cyclops Valir mereka akan bersatu Untuk sementara waktu Untuk memusikkan arah Dari top lane dan Chow nya Harus ngungsi Berarti Gemini dia akan ngungsi Ke mid lane Sementara top lane nya Akan dikuasai oleh Dua Mates Dua Mates Damage Stealer Yes Agak susah juga disini ya Jelowenya sih Jelowenya bener-bener Kering banget dibawah Dan lihat apa yang terjadi Masih langsung Sayang disitu Harus hilang Gemini bakalan coba Untuk mudur Mid guard juga datang lagi Dari arah belakang Belum ada yang tumbang Dari masing-masing tim Sangat-sangat strong Untuk menjaga posisi mereka Dan kali ini Top Tarot akan diamankan ya Oleh Genflix Airwolf Junior Ini bagus banget sih Mereka split post Mereka bisa dapetin Tabus nya juga bergerak Dan cukup bebas Battle akan masuk Dan mendapatkan red buff di rule Digaruk oleh battle Dan concentrated energy Untuk mid guard Dia udah bisa ditinggalin sekarang Dia udah bisa Solo farm di lane Yes Udah mandiri ya Udah mandiri Udah punya concentrated Udah enak banget Udah bisa buat orang salah hitung lagi Hahaha Oke Dan sementara Dua lane udah bisa diamankan Oleh Genflix Airwolf Junior kali ini Dengan perelahan network Hanya berbeda 3000 aja Iya Lucky boy juga Buka-buka map nya Dengan trap Digigit oleh Koopa Dan ada shield Mungkin akan ke arah bawah Jelowo Ternyata di bottom lane Sudah memenangkan fight juga Rasda 5 Di level 9 Dipressure oleh Jelowo Dan ini dia Mengejar Rasda 5 Yang harus mundur ke belakang Kembali Perat ya Iya Dan akhirnya Jelowo Udah bottom lane nya Bakal dikasih Genflix Airwolf Nereka udah unggul sekarang Top lane nya kini Kalau sampai masuk bahaya banget Di dalam ada dua bocil Lihat tempatnya begitu besar Dari Cyclops Dan Planet Lockdown Yang menumbangkan Seorang Chow Tidak bisa kemana-mana Jangan sampai buka semak-semak Dalam keadaan yang Salah anti-quiras Untuk ref Endless battle Untuk battle Ini berbeda dengan game yang pertama Genflix Airwolf Junior Strategi mereka berjalan kah? Karena mereka sebenernya Masih bisa di negate Tadi dengan Popol and Rupa Tapi memang posisi Popol Di posisi yang berbeda di bawah Dan Chow solo Dia ada di atas Iya jadinya terculik ya Dan bahkan disini Dari turtle nya Juga bisa diamanin Sama Roger nya Otomatis semakin jauh juga gap Network nya B-roll masih di level 9 Belum kan Dan oke kita lihat ada Fun fact nya Dimana Midgit pernah menjadi Juara 1 pada Jangan PL ID Season 1 Di jalan naungan Team NXL Sudah pernah Memegang Tiala ya? Sudah pernah dong Jadi aman banget sih Season 2 lama banget ya? Enggak lama-lama banget sih Tidak setua itu sih kita Menurut juga ya Tidak setua itu sih Aku ingatnya season 1 nya Game yang waktu masih ada Yuzhong Yuzhong jadi Zayun Terus sekarang jadi apa? Itu Zilong Oh iya jadi Zilong Kan itu kan jaman season 1 ya Namanya berubah-ubah Oke lanjut 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 Ini adalah invasi dari Gen Flix Era Wolf Junior Mereka dapetin blue buff Mereka dapetin red buff Dan kalo sampe buka map Di saat yang salah Itu bahaya banget sih Dan ini Rave Rave dengan Baxia Sangat-sangat mengganggu sekali Dan dari arah belakang juga ada Zilong Wow sudah akan masuk membantu Rekannya dia Rave Kelas dipencet oleh Rave Dan liat Baxia ini beda dengan Atlas Atlas tadi mungkin bagaikan kertas Tapi Baxia bagaikan batu Gen Flix Era Wolf Junior Gemini bisa mendapatkan satu tarat Tapi belum berhenti sampai disini Gemini dia akan dihadang Untuk pulang sementara Jack Lee bersama dengan Midgut Akan mengambil Middle Tarat Yes Udah bisa mendapatkan 3 Lens sekaligus Bahkan disini Dan Gemini juga masih bisa selamat Dari kejaran seorang Tahmus ya tadi ya Oke Dari Midgutnya sini udah enak banget Leveling farming sendirian Udah kuat banget Bahkan untuk dapetin gold buff aja Secepat itu Iya ini Midgutnya udah jadi Begitu dia punya Concentrated Energy lihat Dia langsung solo Dia kemana-mana dia udah sombong gitu Sombong banget Aku udah mau pulang aku lupa rumahku dimana Aduh aku siapa Aku siapa Aku siapa nih aku mage Aku tank Aku damage Aku core Aku core Wintalker Wintalker untuk battle Dan yes ini bahaya banget sih Onyx mereka sangat terpressure sekali Dan seingat itu memang kemarin sih Ya Balmonnya yang bulan-bulan ini Dan Rasda 5 belum ada Ini ya Presence lagi meskipun dia udah dapetin level 11 Seorang Rasda 5 Dan kita masih menunggu Logo Gemini bahkan ya Gemini kena pressure Tadi dua kali ke piktok di top lane Dan Midgut kali ini akan diberikan juga blue buff Semua buff kayaknya diamankan oleh Genflix Tadi blue buffnya red buffnya Didapatin sama botol Sebenernya lebih kekaya tukeran ya Karena beberapa kali dari Si Meipan, Zuzuzu juga bisa Nge-steal area blue buffnya Genflix Dia sekarang dibalikin keadaannya Dan sementara udah diculik Eh Mau gak mau diculik Dicolek Mau dicolek Mau gak mau dicolek Itu paling seru di atas Lihat-lihat di atas Setup yang ada di atas Kalo sampai dia jalan Kalo Gemini sampai buka posisi Langsung hilang dia pasti Iya hati-hati ya Hati-hati banget Karena Jack Lee sudah menunggu dia Sementara di battle lane ada Jelowo akan berdual berhadapan dengan Rasda 5 Yang bersama dengan Keyboy Dia dikejar oleh Popol and Koopa Popol, Koopa, Keyboy Dan Masih bisa kabur ternyata Dari seorang Jelowo Cyclone Sweep Untuk memberikan minion Masih digigit oleh Koopa Dan Jelowo survive Sementara Masih ada raid yang terjadi Di arah dari red buff milik Onyx Prodigy Yes Sebenernya gak terlalu worth it ya tadi ya Baging time yang diambil Di area bottom lane nya Secapek itu sih Bukulin Tammuz Dan sementara di area Red buff nya tadi bisa Akhirnya Dilepasin Sama Gemini Sama siapa tadi ya Yang berada di Red buff Sama Keyboy ya Eh enggak Keyboy kan tadi di bawah Tungguin lagi Tungguin lagi Jack Lee nya Dibakar satu buah fireball Dua bar langsung hilang dari Keyboy Langsung teriak tadi ya Panas 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 Minion yang terjadikan Langsung aja mati lampu Mau kemana tamu siapa Kasi hilang kan Masih bisa bertahan ternyata Masih sebul banget pak Aduh Aduh Itu setnya kalo keambil Masih bisa survive juga Tapi Jack Lee Masih punya flick untuk kabur Dan ada Planet Lockdown Sudah dari Midgard Planet Attack Star Lockdown Planet Lockdown Tapi walaupun ke Lockdown Dia masih bisa jalan-jalan pak Iya Sempet ya Anak muda Oke Dan akhirnya disini Bisa dibayang time lagi oleh tim Monik Untuk setidaknya Mempersempit lagi Ruang gerak dari tim Jack Lee Walaupun Udah ada Lord Jadi udah ke enhance disana ya Cyclops nya kayak banget 9300 Magic Shoes Enchanted Concentrated Holy Crystal Lightning Trunken Udah mau Blood Wings gak nih? Blood Wings Sebentar lagi Rift Dengan Shield Unity masih akan Wih gagal Lompat satu Lompat dua sukses Oke Rave nya juga sempet kena Trap dua kali Tapi memang Tugas dari Tank adalah Ngejek-ngejekin Trap ya Biar gak kena Hero Core nya Ngebetain sih kadang-kadang Ya dan Rave kali ini Setup lagi dengan Shield Unity Yang dipeliliki oleh dia Botel Dari arah belakang Dan Tamus nya juga masih split out Jack Limit God ini selalu nempel sih Berdua mereka bakal nempel terus-terusan Kalau mereka bisa dapetin Kupa Dengan cepet sangat-sangat bagus sekali Tapi kali ini tarutnya akan coba terlambut di red Oleh para pemerintah di Gantrix Ada Wong Junior Tarut Inhibitor bakal hilang Ada mati lampu juga Tapi langsung hilang Lihat langsung hilang Helker nya lompat Ada posisi planet juga Dia langsung lenyap Tertidur di depan dari Inhibitor Dan top lane nya akan langsung di rush juga Dari Gantrix Arrow Wolf Junior Tidak akan menyianyikan game yang kedua ini Cyclone tampaknya berfungsi dengan semestinya Untuk Gantrix Arrow Wolf Dan kali ini Dan kali ini 4 lawa 5 Kakak bakalan bisa Langsung di finish Atau enggak Tapi setidaknya Mereka udah dapet 2 Inhibitor Dan kali ini bakal coba Untuk mengarah ke area top Ini biternya Dari Onyx Bener-bener bakal berusaha Untuk nge-defense lagi Dan sakit dilihat Raus Dallimeter Kena defense yang cukup besar kali ini Yes, dan ada langjutan Dari arah belakang battle Berhasil untuk mendapatkan 1 point kill Juga dilihat midgatnya Ketika dikejar dia Masih punya planet attack Untuk mengisi darah dia Dan berhasil mendapatkan Pompol Kupa Keyboy tumbang Dan yah Seluruh Inhibitor dari Onyx Prodigy sudah habis Ya, udah bolong Dan ini bakal jadi Map control yang bagus banget tentunya Untuk tim Just Like Seroloft Ini kayak mirip ya Kayak Mirip siapa? Mirip di match pertama Mirip di film-film mana? Di press Di press abis-abisah Dengan total kill yang gak terlalu banyak Tapi yang penting adalah Objektivitasnya bener-bener On point banget Bener-bener Tuh, udah dapet lagi semuanya rev Ini lebih better sih Kayak mereka butuh Tadi tuh mereka tanknya terlalu tipis ya Digaruk sama Helcurt hilang Kalau Baxinya digaruk Dia masih bisa Router Masih ada revitalize Terus dia masih tebel banget dengan ultimate-nya Roof-roof ya kan? Oke Buka dulu Aduh, emang juga masih di-ban ini ya Capek pak Mukulin Tamus tuh kayak mukulin Uranus Iya sih Tapi dengan damage-nya Masih bisa mati sih Lebih cepet Escape-nya Tamus itu agak Sulit Lebih lama ya Lebih lama dikit Daripada Uranus Tapi untuk tebel-tebelnya sih Ngeselinnya sama tuh ya Sama-sama ngeselin memang Aduh Tapi gapapa Disini bakal coba untuk di zoning out juga Dari team Onyx mau pergi kemana gitu kan Karena posisinya Ya udah Udah bakalan coba untuk masuk semua Dari sisi Minionnya dan apa yang terjadi Walaupun mati lama Malah dia yang harus mati kali ini Sakit banget Meter Shower juga gak bisa Memberikan banyak impact kali ini Karena terlalu thank you Teman-teman dari Genflix Starwolf Oh oh Dan Genflix mereka kembali Menurutkan pressure Lihat Dari kupanya Belum bisa kembali ke belakang kupa Jangan sampai ditumbangkan Oleh Genflix Rev Mancing sedikit Dan sudah kena Starlock Down Dan Hilang Sudah Rasta 5 Dan langsung fokus ke arah Dari base dan Genflix Era Wolf mengamankan Game yang kedua Game yang kedua dengan Cyclops Strategi yang disimpan oleh mereka Berhasil untuk mengamankan Dan Midgard kali ini Berikan 100% win rate dengan Cyclops Dia juga ya